Kembali lagi bersama saya di channel Ejecta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share nih ya Ini bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengetahui FPS ketika kita sedang bermain game ya Nah disini saya akan share bagaimana cara menggunakan aplikasi Taco Start guys ya Dan perlu teman-teman ketahui nih Sebenarnya di tiap smartphone itu ada aplikasi bawaan untuk mendeteksi FPS Satu contoh disini di Realme 12 Pro Plus ini Nah kita cobalah Langsung saja masuk ke dalam aplikasinya nih ya Nah ini kita masuk ke dalam game Jadi dia itu bawaan dari bila sisinya Kita ke bawah kesini kemudian nanti cari ada status sistem Nah dia akan langsung ngedeteksi disini ada FPS, ada GPU dan juga CPU Cuman kekurangannya disini kita tidak bisa tahu nih Berapa suhu CPU dan juga suhu GPU nya Termasuk nanti kita ingin tahu nih ketika kita bermain game selama 10 menit Itu rata-rata FPS nya berapa Nah disini gak bisa itu kekurangannya Makanya kalau kita coba gunakan aplikasi Taco Start itu bisa lengkap banget cuy Mau main selama 20 menit nanti kita bisa lihat tuh Dalam 20 menit itu nanti FPS rata-ratanya berapa Suhunya berapa Ya itu keren banget nih Seperti video saya di channel Wahyu Jekta official di channel utama saya Itu ketika saya coba tes di Poco Axis Pro Itu ya untuk memainkan game PUBG Mobile Itu kelihatan cuy Ya seperti itu Nah disini saya akan coba share nih teman-teman ya Ya di Realme 12 Pro Plus Karena di Realme 12 Pro Plus ini sedikit agak rumit sih Ya yang paling simpel tuh di IQ 7 5G Ketika kita coba ingin gunakan Taco Start guys Ya Nah langsung aja disini kita coba praktekan ya Nah dari bener-bener 0 nih cuy ya Oke langsung aja kita coba ini keluar dulu aja Dari gamenya ya Nah ini kita exit Nah ini kita bersihkan dari resen aplikasinya Pertama-tama disini teman-teman langsung saja Download aplikasi Taco Startnya di Playstore ya Nah langsung saja disini teman-teman cari Taco Start Ya ini dia Langsung di install aja Nanti ada 2 aplikasi ya Taco Start dan juga Shizuku nya Gitu teman-teman Nah ini sudah Oke Nah langsung aja kita buka aplikasinya Nah ini ketika kita coba mulai Dia gak bakalan bisa Karena tidak ada service yang berjalan dari Shizuku Nah jadi nanti kita harus berjalankan dulu ya Untuk aplikasi Shizuku nya Kita coba download dulu aplikasi Shizuku nya Kita tinggal install Nah seperti itu guys ya Kita tinggal install aja Kemudian kita tinggal buka aja aplikasinya Nah ini Shizuku nya ini tuh harus running Harus berjalan ya Baru nanti kita masuk ke dalam aplikasi Taco Startnya Untuk memulai nanti memonitor berapa FPS dan lain sebagainya Nah disini sebenarnya step by stepnya sudah disediakan ya Nah takutnya disini teman-teman pusing Jadi disini saya langsung saja praktekan ya Biar teman-teman jelas disini Nah langsung aja disini kita ke firing Nah jangan lupa juga disini teman-teman Disini untuk notifikasinya harus diaktifkan ya Nah ini harus diaktifkan seperti ini Kemudian back Nah nanti kalau sudah dia akan muncul seperti ini Nah kemudian teman-teman juga harus aktifkan opsi developer nya Nah untuk mengaktifkan opsi developer Teman-teman nanti langsung saja masuk ke dalam pengaturan ya Masuk ke dalam pengaturan Kemudian teman-teman nanti langsung cari ke tentang perangkat Kemudian nanti teman-teman disini cari di bagian sini guys Nah ya di bagian sini Versi Nah ya tinggal tap-tap aja disini Tuh nanti akan langsung aktif menjadi developer guys Seperti itu ya Ini di realme ya Kalau di yang lain juga sama lah seperti itu Nah kemudian kalau sudah Nanti tinggal balik lagi Disini kita tinggal langsung saja masuk ke dalam opsi developer Nah disini teman-teman Kalau di realme Ini harus diaktifkan nih Ini diaktifkan Ini diaktifkan Ini diaktifkan guys ya Kemudian juga Disini ada debugging near cable Ini juga diaktifkan Kemudian ke bawah Nah disini ada yang namanya Matikan pemantauan izin Nah gitu guys Kalau sudah teman-teman disini Kita tinggal langsung saja balik lagi ke dalam sini guys Ya Nah di bagian near cable Tinggal di klik aja Kemudian sambungkan perangkat Nah Dia akan langsung muncul di atas seperti ini Oke Langsung saja disini kita coba klik Dan langsung kita masukkan aja nih 619385 Kemudian tinggal kita enter aja Piring success teman-teman ya Ini tinggal di back aja Di back aja Tinggal di back aja Nah ini belum kan Langsung kita coba start Nah dia akan langsung proses seperti ini Kita coba lihat Nah Shizuku is running Nah kalau sudah seperti ini Sudah kita bisa aktifkan teman-teman Ini tinggal di keluar aja Keluar aja Nah sekarang tinggal masuk ke aplikasi taco startnya Dan langsung kita mulai Nah disini allow Ya teman-teman Seperti ini Nah Dia akan langsung aktif guys disini Kemudian kita sesuaikan aja nih Mau apa yang kita tampilkan Disini saya mau tampilkan CPU temperatur Baterai temperatur Kemudian skin ya Nah seperti ini Tuh dia akan muncul guys disini Ada ya Suhu CPU GPU Skin Dan juga ada FPS disini Nah kemudian kalau misalkan Biar lebih menarik lagi Sebenarnya itu kita tinggal bisa diatur nih Untuk size nya Bisa kurang gede nih Atau warnanya nih Warna apa Biasanya saya sih pakai warna hijau guys Nah gitu ya Tinggal select aja Dia jadi warna hijau Seperti itu ya Nah kemudian di paling bawah Ini kita back Paling bawah disini ada Lihat rekaman Nah kalau misalkan ingin lihat rekaman Teman-teman harus pilih dulu Aplikasi yang mau teman-teman rekam Misalkan teman-teman disini Mau main arena breakout Tinggal di klik aja Nah dia akan nanti Ketika masuk ke dalam aplikasi Game arena breakout Itu akan langsung merekam guys Seperti itu Nanti mungkin setelah 10 menit Minimal halus Lebih dari 5 menit ya guys ya Untuk supaya nanti Rekamannya kelihat Nah nanti dia akan langsung muncul disini Langsung tinggal di klik aja Nanti tampilannya akan muncul tuh Rata-rata FPS Grafiknya gitu teman-teman ya Oke Jelas ya Jadi gampang banget disini Untuk aktifkan Takostat nih Di Realme 12 Pro Plus ini Yang pasti teman-teman Di opsi developer Tadi harus teman-teman perhatikan Itu khusus untuk di Realme Nah kemudian disini Untuk di Xiaomi ya Nah kalau di Xiaomi Teman-teman ini Harus aktifkan Debuging keamanan Tapi sebenarnya Kalau di Xiaomi itu Ada bawaan guys ya Power monitor Nah frame rate monitor Tinggal di start aja Disini juga cukup lengkap ya Untuk suhunya juga ada disini Suhu ada Untuk FPS ada Penggunaan RAM juga ada Guys ya Nah ini FPS layar yang dipakai 120Hz Gitu ya Jadi lengkap juga Cuman dia Kekurangannya Tidak bisa ngerekam Ketika kita coba Memainkan game Selama 10 menit tuh Gak ketahuan nanti Rata-rata FPSnya sih Berapa sih selama 10 menit Gitu kan Jadi gak ketahuan disini Makanya Nanti kedepannya Saya akan gunakan Aplikasi Takostat aja Dan ini Saya sudah tidak Pakai lagi Untuk power monitor Bawaan yang ada di Xiaomi Ataupun di semua HP Android Jadi nanti di HP Android Saya pakainya Takostat Gitu ya Oke Nah Balik lagi Kalau di Xiaomi Teman-teman disini Langsung aja ke bagian atas ya Nah disini Itu jangan lupa Aktifkan debugging USB keamanan Cukup aktifkan Debuging USB keamanan Dan juga Proses debugging Near Cable aja guys Kalau di Xiaomi Ya Gak terlalu ribet nih Kita langsung saja Praktekkan ya Kita coba aktifkan Kita masuk ke dalam aplikasi Shizuko nya dulu Seperti ini Ya Langsung kita coba Start Nah Opsi developer Jangan lupa disini Aktifkan dulu Tadi belum diaktifkan Untuk debugging Near Cable nya Boom Seperti ini Oke Nah kalau sudah Kita back lagi Nah ya Back lagi Kita coba Start Nah kalau tampilan Seperti ini Berarti dia minta Dikoneksikan ulang Atau firing ulang Seperti ini Oke Nah kemudian Langsung saja ke opsi developer Langsung cari Di debugging Near Cable Kemudian sambungkan perangkat Nanti akan muncul Kita enterkan aja Kodenya Oke 551 Kemudian enter Boom Coba lihat Nah Piring success Disini akan muncul Shizuko Oke Kemudian kita back lagi Kita back lagi Kita back Dan sekarang kita coba Start Nah Kita tunggu guys Waiting for service 3 detik Nah Shizuko is running Langsung kita back Kita masuk ke aplikasi Taco Start Dan langsung kita mulai Boom Ada guys Langsung aktif Oke Seperti itu ya Untuk di Xiaomi Nah Kalau di Aiku Z7 5G Ini lebih simple Banget cuy Langsung kita coba masuk Kedalam aplikasi Shizuko nya Nah ya Ini kan belum terkoneksi Langsung kita piring Langsung kita ke Opsi developer Disini hanya cukup Menggunakan Debugging Near Cable aja Gak perlu diaktifkan Yang lain-lain guys Nih Mana tadi Debugging Near Cable Nah ini tinggal kita aktifkan Seperti ini Kemudian kita sambungkan Perangkat Dia akan langsung Otomatis muncul di atas Seperti ini guys Langsung kita Masukkan Dua kosong empat ya Kemudian Kosong Tujuh enam Tinggal enter aja Boom Dia sudah aktif Back teman-teman ya Back lagi Kita coba start Tuh Gitu doang Oke Nah Shizuko is running Langsung disini Kita masuk ke Taco start Dan langsung kita Start atau mulai Boom Dia langsung muncul Gitu ya Mudah-mudahan jelas Disini teman-teman ya Oke Untuk bagaimana cara Menggunakan aplikasi Taco start Kalau masih ada yang bingung Bisa komen aja Di kolom komentar Nanti saya akan coba Dimana bingungnya Saya akan coba Perjelas lagi guys Oke Itu aja dan Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Tata Tata